Match pertama, tadi udah Blacklist lawan Echo kan Sekarang match kedua RSG Philippines lawan Onyx Philippines Dan, eh sama-sama belum pick XP sih Uh, Dyroth Oh ini Dyroth XP sih harusnya Dyroth bisa mecahin Baxia soalnya Dyroth bisa hancurin armornya Baxia soalnya Physical defense-nya udah pasti bakal jebol Minotaur Ini Dyroth sama Irithel bisa kombinasi soalnya Dyroth sama Irithel ini dua-duanya punya bonus Bonus ini lah Bonus physical defense reduction X-Borg kah? Eh X-Borg juga kalah sama Dyroth si Leningnya Cuma kalo bukan X-Borg, opsinya dikit Rafaela Ben ya? Terisal Rafaela... Arlott? Arlott Pak Kito? Pak Kito sih Pak Kito sih ini Pak Kito bisa sih Pak Kito Nah X-Borg dia masih mau X-Borg dong X-Borg nya buat pegangin si Fredrin berarti Soalnya kalo lawan Dyroth ini X-Borg bisa pecah cepet armornya dia So looking at the draft index Okay Draft index Support utility-nya 1,4 ya dibandingin sama Minotaur Minotaur berarti lebih power tuh support utility-nya DOT Damage overtime atau sustain Sustain-nya lebih kuat kanan ya Florin soalnya, Florin Baxia Eh, bener kan? Second pick tadi kan ini kan yang RSG kan? Florin Baxia Apa Onyx tadi ya yang kanannya? MPL ID kenapa gak ada draft index? Mungkin nanti ada Iya gak sih? Tapi kalo draft tadi, draft kiri oke lah Oh Iya, Onyx kanan kan? Onyx second pick Onyx juga bagus draftnya dia Florin sama Baxia Cuma mendingan menangin gold lane daripada jungle Karena apa? Karena Baxia itu Kalo dibandingin sama si Fredrin Dia gak ada damage Jadi mendingan kuatin ke gold lane-nya Ke Bruno-nya aja Si gemnya ini bawa emblem Teknik tadi ya Oke, hybrid defense Ya ini RSG kebantu sama Kebantu sama Nats punya DROT sih DROT-nya bener-bener ngebantu banget lah Buat teamfight It's just yet But Nats has to be careful Snowball is very important for RSG What I love about both these teams is that You know, initially they do like to play pretty aggressive You remember the first blood The percentage for both these teams is relatively high So, you know, that's kind of how they like to play around Let's take a quick look at the emblem tank Festival of blood Impure Ridge Wilderness blessing-nya dua Midliner sama Romer ya Valentinnya pake quantum charge Oke-oke aja kok Buat ini, buat heal sustain aja Tapi sebenernya lebih enakan Impure Ridge Karena buat nge-poke damage 14.000 dong Ini cara baca gold-nya 14 Airbell, airbell, airbell gitu ya Waduh Oke, 1v1, 1v1 Mulai adu poke damage di gold lane Oke, udah mulai gerak damage juga Enak banget Fredrin disini Tuar Oh, Inats yang dapet dong Wah, rugi nih Si Ryzen Early-nya lumayan rugi sih Dia gak dapet turtle, gak dapet gold Kalah level Nah, Ryzen-nya masih level 4 sih Irat-nya udah level 6 So, probably Ryzen But I highly doubt that They would force a kill against Ryzen As early as possible And honestly, this is an unsupported Irithel You do have light to offer a bit of healing But it's not as strong as an Angela Irithel Where you turn the Irithel into an actual god In the land of the dawn But RSV right now, they are behind by one kill But in terms of turtle slain, they are ahead Tuh, liat X-Borg tuh disini Gampang banget hancurnya Nah Ini D-Roth-nya, D-Roth penghancur armor udah intinya Di basket ada yang namanya ISO atau isolation Itu kayak player one-on-one-nya Dia yang offense sama defense one-on-one Correct me if I'm wrong PH ini kiblatnya basket Emang mereka di basket sih sebenernya powernya Berarti isolation ya Jatuhnya buat match up 1v1-nya tuh menang gitu loh Gitu ya, berarti midlanernya kayak RSG lebih menang Terus Onyx lebih kalah Tadi kan ISO-nya kan Onyx lebih di bawah kan Oh, diganyang Liat kombo Florin Baxia tuh Nabrak langsung skill 2 Nabrak langsung skill 2 Free turtle dong Kenapa di Epic tidak begitu D-Roth-nya Mungkin belum-belum ngerti cara maksimalin skill 2-nya guys Jangan disamain lah Tuh, liat D-Roth-nya tuh Tuh Bener-bener ngancurin armor Ya kan Tuh Itu tadi Makanya gue bilang kayak Ah, ini X-Borg For sure Bakal bonyok sih Pasti di XP-nya Terus udah sih ini bakal dipress terus Harusnya Orange buff dipress X-Borg-nya dipress Kayak X-Borg-nya dituntut buat bikin Immortal First Item tuh Fakta mana fakta Oh, ini fakta sekarang sih Onyx bisa kebantai di game 1 Gara-gara Tim papan tengah RSG Tim papan tengah menang MS ya tuh Ya tapi emang kebetulan Kalo ngomongin season 12 ya Onyx kan ada di urutan kedua RSG ada di urutan yang ke Empat atau kelima gitu Apakah ke enam bahkan Makanya gue bilang Tim papan tengah Karena RSG lagi ada di tengah-tengah Cepat lanjut go lagi Belum mencoba lagi nanti Yang Ascension udah download sih Cuma nanti aja kali ya Ini adalah Dia akan menjadi Tirok Jadi Kenapa gak menciptakan dia Sampai terlalu mati Dan itu adalah Sampai ketatangan Untuk sisi Onyx Dan mereka Mereka mencoba Bruna Dan saya rasa Onyx sudah memastikan Art ini Seperti mempertahankan Marksman Mereka mencoba Mereka mencoba Mereka mencoba Nets Mereka 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 Nets Bisa dapetin Super Fringe Dung Able to get one Still Turtle gonna be worked on It will be a reset though Ghost vacation mode I feel like That's how you would put Super Fringe's life Underneath that Forced vacation Go back to base And Onyx Still struggling To find footing In this fight All three turtles Of the game Going to the hands of RSG What can we expect As we enter mid game In terms of mid game For Onyx As long as There is No Death for Nets It's still a good sign for them Oh is that a steal? Oh it's a steal Star steal Oh nice to play from Akwa Anyway Going back to the thought As long as There is a nice play For opening for Nets Since he has Makin lebih drop Ini Raizen nya Oh Kena 5 soalnya Ulti Novarian nya Kena 5 Wah itu Mino langsung loncat dong Digas mereka Itu 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 Novarian Novarian sama hero apapun Yang area tuh Emang gitu Enaknya tuh Kalau kena 5 Udah Novarian Udah tinggal HHH di belakang Pasti connect kan Ultimate Temen nya You know what If you're up against RSG Or if you're on it And if you're up against This type of line up It's really hard to penetrate Because of the crowd control again And even slow So what I need to do is Someone to do the split push Which by the way RSG uses against them But it will be difficult Nova Iritel Ya Nova Iritel Juga sama Nova Iritel Mino Iritel Eh Mino Iritel Mino Nova Ini daerahnya juga kebantu loh Ultimate nya bisa kena Lebih dari 2 orang dia Buset digas tuh serius Wow dibalikin Wet Emon ada di belakang Loh Wow 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 lempar panah Lempar panah Wow gem Kira-kira dia Three lord dong ini GDS tuh langsung tuh GDS menit 9 guys Ngibrit udah larinya Eh konek Loh Dikejar 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 Sumpah dikejar 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 kali Masih dikejar Wih Wow Flash of the Oasis Loh Light 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 Loh Loh Gak ada yang follow up Ternyata kena zoning bang Gila RSG bikin move nya sih Fatal juga tuh Bahaya tuh guys move kayak gitu tuh guys Ternyata move kayak tadi Bisa balikin momen tuh Soalnya D-Rod sama Ini masih jauh kan D-Rod sama Fredring nya kan Apa kayaknya namanya pasif Pasif ya Uh Itu X-Borg jebol X-Borg lama-lama tuh Ini kebugi-bugiin sama D-Rod All they have to do is to maximize those Over Let's say Overextended Um King fights from RSG Yeah and now RSG with a 4k gold bead They might Banyak-banyak ini Yeah beginilah guys Uh Kedetect tuh Kaya Nets nya Iya Nets bisa kaya banget Dapet kill Dia juga gak mati coy Soalnya Eman yang mati tadi kan D-Rod mendingan si Halbert Atau D-Domy Um Kayaknya D-Domy lebih bagus Atau tergantung si Con kali ya Kalo emang masih butuh damage Kayaknya Ya Si Halbert aja Cuma kan D-Rod itu kan X-Planer yang bakal bikin item defense Jadi mendingan D-Domy harusnya TNC gak mungkin Bapuk Tiga season Udah di delapan terus Emblem Prince sejauh ini Paling jauh Jadi emang basic attack soalnya Mau cari movement Sikit tambahan Kayak So One reason As to why Nets built as well The wind of nature So it's gonna be a marksman Versus marksman But there is a threat From Nats damage And now the movement Is Lord Will be up in 10 seconds Crucial object Objective to take here Waduh 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 Nets Eh balik Nets Wah Set berani banget emang ya Belakangnya ada Light gitu Wah Ampe Ampe GG kah Tapi gak bisa langsung end game sih Nah ini poin plusnya Xborg di light game ya Jadi semakin lama game berjalan Xborg semakin enak Buat nahan Lord enak Buat ngepok damage enak Riboh di tim mana Smart Omega Ya Netsnya juga bisa defense ini Oh Fredrinnya blade armor Kalau top lane gak pecah gak bakal war nih RSG Percay sama gue guys Nah cari war gak sih Masa gak war itu udah pecah atas Tidak mau war Adik adik Wah RSG sih disiplinnya Sangat-sangat over disiplin kali ya Sabar banget mereka Itu Xborg dibaca Jem apa jam Gimana guys Jem apa jam guys 7.000 Ya MPL PH itu sangat-sangat minim soal war teman-teman Unet paling kaya 11.000 tuh Cuma Super Fringe nya jauh banget sih Di bawah 7.000 ke 9.000 aja lama banget itu Ini harus si Xborg nya yang naik sih Si gem guys Si gem Si gem harus naik banget ini Serius-serius Soalnya kalo gemnya naik Ini bisa ngebantu Uyuh 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 Duh Duh Aqua Aqua Ya Nets Nets Kabur gak sih Nets Ya ampe di ulti dong Ama Novarie Eh Novarie ya Ama Florin gak kebantu tapi Oke WON 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 Eman Sampai jumpa di depan United He's gonna be able to survive It's a one-for-one trade The Roamer for the jungler They lose a turret as well For Onyx Philippines Oh wow It's just a light Bringing light to his teammates It was a very nice Miloan spirit At the same time Everyone's just moving forward Causing Onyx To back away Natsya imortal sama Keflorin RSG bener-bener gak mau perang loh liatin Mereka bener-bener disiplin banget cuy Mereka minimalisir mistake sih Udah 5 kill kan soalnya Onyxnya Setengah darah ya tuh Tuh kan Kesternya aja bilang loh ini Kedisiplinannya tuh bener-bener Bener-bener gila banget nih Si RSG Coba-coba Ultinovarian ya Ultinovarian Set kenampat Light loncat gak sih Jumawa gak sih Loncat Ya gak sih Ini saatnya Light Gak ada flicker gak ada flicker Gak mungkin guys Gak mungkin guys Ini nunggu satu lorot lagi nih guys Percaya sama gue Tuh kan Nunggu satu lorot lagi mereka Kalian kalo mau bikin kopi Bikin dulu aja guys Atau mau bikin Apa kek gitu Mie Mau bikin roti Apa terserah guys Masih bisa serius Tenang aja Masih ada lorot selanjutnya Masih ada seratus detik lagi Tenang Percaya proses Itu namanya anak b-boy semarang guys Kita namanya ABS ya guys ya Ternyata ABS Anak brick dance semarang Tuh bapet tadi guys Tuh bapet tuh Blade armornya Baxia Masih belum ada sih Ryzen bisa jebol sih ini Ryzen 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 lagi Ryzen 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 bisa diganyang Amai Rital ini Player sana emang jarang Recall-recall Yang sering recall-recall Sekarang si Sanji Tapi emang dari dulu Pemain PH itu Identik banget sama Pemain-pemain yang Jarang banget Recall-recall Makanya Lu liat gameplay Pelan kayak gini Defensif Gak Gak yang intense-intense Banget Bener-bener gameplay yang Apa ya Yang safe banget lah Mini mistake Lu liat Ryzen Dead armor pun Kayaknya gue gak yakin Bisa nge-defense sih Dapet momennya Wup Gem Tuh gem guys Gem Udah bisa endgame ini Nets Woy 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 Hampir bisa Ngesolo semua tuh Gila gila Nets 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 Gigi Tadi kalau gamenya Makin lama Makin bisa Campe Gitu Onyx PH Gigi Gak ada yang mati Sama sekali Wipe out yang terlalu Disiplin ini RS GPH Mereka emang Bener-bener Mini mistake Cuy Nets Nets